Halo tuan dan puan sekalian, selamat datang kembali di channel gua Sajipatebo. Di video kali ini, mari kita bahas lagi tentang mitologi. Untuk sobat-sobat, penyimak anime One Piece mungkin sudah tak asing lagi dengan sosok Luffy. Baru-baru ini dihebohkan dengan kemunculan outkening buah iblis dari Luffy. Yang diyakini yaitu Nika, Son of God, yang diambil dari referensi mitologi dunia nyata. Buat yang gak nyimak animenya, mungkin bingung mau bahas apaan sih gua. Sobat bisa pantangin aja pembahasan video kali ini. Jadi bisa tau mitologi apa sih yang akan gua bawakan di video kali ini. Oke lanjut aja tanpa bahasa-bahasa lagi, ini dia referensi Nika, Son of God, dari mitologi dunia nyata. Curupira adalah makhluk mitologi dari cerita rakyat Brazil. Nama tersebut berasal dari bahasa Tupi, yang berarti tertutup. Menurut legenda budaya Brazil, makhluk ini memiliki rambut merah atau oranye cerah dan menyerupai manusia, tetapi kakinya menghadap ke belakang. Ponon, menurut cerita rakyat, Curupira tinggal di hutan Brazil. Ia berkeliaran di hutan untuk membuat jejak kaki dengan membuat tanda-tanda palsu untuk membingungkan pemburu, pendebang kayu, atau siapapun yang merusak habitat mereka. Bahkan ia tak segan untuk membangsa pemburu yang mengambil lebih dari yang mereka butuhkan dari hutan. Selain itu, Curupira juga memiliki kemampuan untuk membuat orang terpanah dan menciptakan ilusi. Lalu kemampuan ia pun menghasilkan suara seperti peluit bernada tinggi. Dengan demikian, Curupira mampu untuk menakut-takuti dan membuat korbannya linglung, yang akhirnya korbannya tersesat dan tidak menemukan jalan pulang. Curupira pun dianggap sebagai roh yang melindungi hewan dan manusia di hutan tersebut. Nah, mengulangi perkataan gua di awal video tentang referensi nikah Sanogat dari mitologi dunia nyata. Kenapa bisa sih toko anime tersebut bisa disamakan dengan Curupira? Terus apa hubungannya dengan legenda Curupira? Jadi gini sob, karena ada beberapa kesamaan antara Lupi dan Curupira. Contohnya dari penampilannya, mulai dari rambut dan kaki yang hampir menyerapai Curupira. Kemudian kondisi Curupira mirip dengan kondisi yang dialami oleh Lupi. Yang bisa dikatakan sama sebagai tokoh kebajikan yang menjaga kedamaian di lingkungannya. Dengan demikian, tokoh-tokoh tersebut mengusir orang-orang yang senang menindas, serakah, dan mengambil hak-hak orang melebihi batas, agar terciptanya kedamaian itu. Penulis mengaka, Echiro Oda, yang pernah mengatakan kalau Lupi ada di dunia nyata, maka keberadaan Lupi ada di negara Brazil. Jadi, jika gue asumsikan, bukan tanpa alasan jika benar bisa ada hubungan di antara kedua tokoh tersebut. Penulis mengaka, Echiro Oda, sudah biasa mengambil referensi dari dunia nyata untuk dijadikan tokoh-tokoh yang ada di anime One Piece. Jadi, seperti itu cerita curupira yang menjadi referensi tokoh Lupi dari anime One Piece. Dan masih ada beberapa versi cerita dari legenda yang ada di dunia. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini tentang mahluk mitologi. Kalau dirasa ada yang kurang atau mau menambahin dari pembahasan ini, tulis aja di kolom komentar. Saya, Sajipa Tebo, undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa buat sobat-sobat yang menjalankan puasa di hari ini. Terima kasih telah menonton!